Kita akan informasi lainnya saudara polisi, tetapkan dua tersangka kejahatan seksual terhadap tiga orang santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedua tersangka merupakan guru ngaji dan pemilik pondok pesantren. Terusangka beruniversal S dan MHS masih memiliki kemungkinan orang tua dan anak sekaligus juga sebagai guru mengaji dan pemilik pondok pesantren. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai polisi memeriksa delapan saksi serta sejumlah barang bukti dan hasil visum para korban. Saat ini sudah ada tiga korban yang melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi dan tidak menutup kemungkinan masih adanya korban lainnya. Kedua tersangka melanggar undang-undang perlindungan anak dan merancam hukuman 15 tahun pejaran. Ya tersangkanya ada dua orang. Yang pertama itu atas nama inisial S dan satu lagi inisial MHS. Ini sebenarnya hubungannya antara satu sama lain adalah orang tua dan anak, bapak dan anak lebih tepatnya. Korban yang disudah? Korban hingga perhari ini sebenarnya ada tiga. Kami masih tetap mendalami kalau apabila memang masih ada korban-korban lain yang masih belum kita datangkan atau memang belum melaporkan, ya kami masih mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Sebelumnya ratusan warga geruduk salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, buntut dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Oknum Guru Ngaji terhadap sejumlah santrinya. Ratusan warga mengamuk peminta dua terduga pelaku segera ditangkap dan segera diproses hukum. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi berhasil meredam aksi massa dan mengevakuasi kedua terduga pelaku kekerasan seksual ke Mapores Metro Bekasi.